Intro Mengawali Lintas Banua malam ini pemirsa, Kepala Pelabuhan Perikanan Banjarmasin menyebutkan saat ini distribusi ikan laut ke berbagai wilayah Kalimantan Selatan aman terkendali atau dalam kondisi stabil. Kepala Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Rusdi Hartono dalam keterangannya menyebutkan saat ini distribusi ikan laut ke berbagai wilayah di Kalimantan Selatan aman terkendali atau dalam kondisi stabil. Rata-rata dalam sehari kapal nelayan pengangkut ikan laut yang sandar di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin membawa ikan 20-30 ton per hari dan langsung didistribusikan ke berbagai daerah di kabupaten kota hingga provinsi tetangga. Menurutnya harga ikan laut kini masih dalam kondisi normal seperti ikan tongkol Rp25.000 per kilo, ikan peda Rp28.000, sedangkan ikan lajang Rp18.000. Tiga jenis ikan ini menjadi komoditas utama di Pelabuhan Perikanan Banjarmasin. Sekurang Alhamdulillah, jadi sampai saat ini produksi kita stabil, sampai saat ini harga juga stabil malam tadi, produksi stabil tongkol Rp22.000 sampai Rp25.000 kan ada tiga ini untuk yang sisik, untuk yang gundul Rp15.000 sampai Rp16.000.000. Bang untuk produksi sendiri berapa bang untuk setiap harinya? Jadi di sini rata-rata sehari itu 30 sampai 40 ton ikan yang keluar dari Pelabuhan Perikanan Banjaraya ini. Lebih jauh, Rusdi Hartono menjelaskan, pada malam tahun baru biasanya terjadi lonjakan permintaan ikan laut hingga 20% dari hari biasanya. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi harga sebab kondisi pasukan ikan laut masih aman terkendali alias stabil. Saprian Banjar TV Terima kasih telah menonton